Ya kita beralih ke informasi lain terkait seorang remaja berusia 17 tahun di Kebumen Jawa Tengah yang akhirnya meninggal akibat ledakan mercon. Sebelum kejadian, korban diduga tengah meracik mercon di teras rumah. Sementara itu, anggota Polresta Magelang membekuk tiga penjual bahan petasan. Di lokasi ditemukan setengah ton lebih bahan petasan. Sebuah rumah di desa Bulurejo, kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, hancur usai mercon yang diduga diracik oleh anak pemilik rumah meledak pada Senin petang. Sebelum kejadian, korban diduga sedang meracik mercon di teras rumah. Saat sedang meracik mercon, ledakan besar justru terjadi. Ledakan bahkan terdengar hingga beberapa ratus meter dari rumah korban. Akibat ledakan mercon racikan itu, sang anak dilarikan ke rumah sakit PKU Mahbadia Gombong. Korban yang mengalami luka bakar sekitar 90 persen hampir merata di sekujur tubuh, akhirnya meninggal. Hingga Senin malam, personal kepolisian Resor Kebumen dan tim Gegana saat berimuap Dapol dan Jawa Tengah masih melakukan sterilisasi serta pengamanan di lokasi kejadian. Siap, sorry, cik. Bobok potasan sebanyak 1 kg yang ditaruh di dalam ember meledak di desa Kedung Malang, Kedung Jepara, Jawa Tengah. Tim Gegana berimuap Dapol dan Jawa Tengah yang datang mensterilkan lokasi. Menurut keterangan warga, ledakan terdengar jam 8 minggu malam. Ledakan yang sangat keras tersebut membuat warga yang baru saja selesai salat terawi terkejut. Akibat ledakan tersebut ada 3 orang anak mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke rumah sakit. Ketiga anak tersebut hendak bermain mencari ember di lokasi. Selain itu, 5 rumah, bangunan sekolah serta masjid juga mengalami kerusakan ringan dan sedang. Tim gabungan Polres Jepara mengamankan 1 orang pemilik bubuk petasan serta sisa bubuk petasan yang belum sempat dijual. Inilah video amatir milik Resmob Seat Reskrim Polresta Magelang ketika membekuk MAR warga desa Mantingan Kecamatan Salam pada minggu dini hari. Penangkapan MAR adalah hasil pengembangan dari penangkapan MYA dan SM warga desa Kerajaan Kecamatan Serumbung. Ketika jumpa pers di Mapolresta Magelang pada Senin Siang, Kapolresta Magelang AKBP Rubung Wicaksono menyebut, dari tiga tersangka disita barang bukti setengah ton lebih bahan peledak petasan dan alat pembuat petasan. Alun gunung powder atau burung sepanjang 31 kilo, 32 manan. Kemudian, obang berusaha jadi 101,3 kilogram. Kemudian, belian powder atau burung belian 400 kilo. Potasio 95 kilo, suku tidak bersobat. Salah satu tersangka mengaku mendapatkan bahan peledak petasan dari Taset Malaya, Jawa Barat yang dibeli melalui media sosial. Atas aksinya, ketiga tersangka diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Terima kasih.